Kalau biasanya baca Qur'an, bagaimana cara kamu megang Qur'an? Ini langkah pertama, salah. Kalau seperti ini, pasti sering terjadi tunduk. Betul? Ini yang membuat kita cepat ngantuk dan otak kita tidak stabil. Karena posisi otak akan ke bawah. Makanya kita baca berkali-kali, kok udah hafal-hafal. Karena otaknya tidak stabil, akhirnya memori hafalan tidak bisa simpan cepat. Bagaimana cara yang baik? Al-Quran dihadapkan kepada wajah dan sedikit digeser ke kiri. Tapi kepalanya tetap lurus. Hanya matanya yang ikut. Mata yang digerakkan bukan kepala. Mata yang digerakkan. Yang sekarang saya minta sama anda, tidak perlu baca. Tidak perlu dihafal. Tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati. Jangan baca di fikiran. Jangan dihafal. Saya hanya minta anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan, kita masukkan kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70 ribu kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat, bisa terrekam. Cuma karena belum terbiasa, sayang-sayang sekali tidak dimanfaatkan ni'mat mata yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya bisa buktikan, bisa dia dengan cepat hafal.